Ini adalah Monas atau Monumen Nasional Salah satu monumen yang paling populer di Jakarta Kali ini aku akan ajak kalian semua masuk ke dalam Tugu Monas Dan kita akan lihat apa saja sih yang ada di dalam Tugu Monas ini Saksikan terus videonya dan tonton kita sampai selesai guys Let's go Ya oke guys, jadi kita sudah ada di area parkir Monasnya Tadi kita sempat kebingungan Karena kita harus muter-muter dulu sih Jadi nyari tempat parkir yang untuk umum buat orang-orang pengunjung Jadi kita masih kebingungan Dan itu BTW Monasnya tuh disana tuh Oh, disana tuh Dan ini kita masih mau masuk ke tempat loketnya ya Jadi kalau mau naik ke puncak Monasnya itu memang kita harus bayar Cuman gak tau bayarnya berapa Gak tau, mari kita langsung aja kesana Ini masih perjalanan dan ternyata di dalam sana banyak Apa Pih? Jualan-jualan ya ya Disana banyak jualan-jualan Jadi keinget kayak waktu study tour dulu, waktu sekolah Kayak ke Jogja Banyak yang jualan-jualan ya Jadi disini banyak banget tuh Guys, kalau kalian mau beli oleh-oleh I love Monas, Monas Jakarta Bisa beli aja disini Kita langsung, ini udah ada pintu Oh bener berarti disini ada pintu masuknya satu Dan kita nanti baru ke dalam disana Langsung aja kita masuk ya kan Kuasa-kuasa kita ke Jakarta, ke Monas Nah ini dia cuma ada satu pintu disini Tentu-tentu utama Ini yang mana? Oh, masuk ke sana Ternyata kalau masuk disini belum bayar Cuma nanti katanya kalau kita mau naik ke puncak Monas Baru bayar guys Weh, first time banget ini kita Jalan Ini kita mau jalan apa naik ini? Jalan naik jalan Ini hari Yuk En Tetap lumayan ramai Soek 2 T идеah Dari Tema 2018 Tapi kurus ini lagi balik K activity Prepa donate programs Lalonta Menarik Iskub Patуля gov Indonesia Medan Nah These per excel Jadi Dibilang tadi sama Sopir Nah Kalau yang mau naik ke Tugu Monasnya langsung Bukan buat keliling-keliling doang Langsung harus naik mobil ini Jadi dia nanti harus Jadi dia nanti diantarin langsung ke Monasnya Jadi nanti kita bisa langsung-langsung ke dalam Monasnya Wih first time buat kita Naik kayak ginian Ke Monas Di bulan Ramadan puasa lagi Gimana rasanya Bi? Oke kita makin masih nunggu Jalan dulu Nanti kalau udah jalan kita syuting lagi ya Oke jadi ini mobilnya sudah jalan Kita sambil beli mati Ternyata disini banyak angin Ternyata disini sejuk banget Aminnya itu kenceng, gede Tapi gak nusuk gitu Enak Kita udah jalan Dan ini di depan kita ini udah Kotak Monas yang langsung Kotak Monas Jadi di depan kita udah ada Monas yang langsung Ini kita masih di area pertengahan Monasnya Ini katanya kalau di malem minggu Berarti nanti malem Kalau di malem minggu ini disini Lebih rame banget lagi Dan itu dia tuh Monasnya tuh Lehat Pondominasional guys Kita keliling dulu ya kan Dan nanti katanya kalau kita mau kasih di dalam Monasnya itu Kita ada Setiket dulu Terus nanti ada akhirnya Baru kita naik Monasnya itu dia pakai lift katanya Jadi kita lihat nanti keseruannya Tonton sampai selesai Oke guys Oke kita sudah sampai Dan Ya Lihat belakang kita Ini dia kita sudah sampai di Monas Dan kita kalau mau naik ke Monas Jadi kita harus langsung masuk Lewat ruangan bawah tanah Jadi kita langsung masuk aja Ruma Jadi uniknya disini Monasnya disana Tapi kita lewat sini Lewat tanah Ini jam 11 api panas Jam 11 api panas Ya emang panas Jam 11 Jadi nanti di dalam sini kita Sekarang naik Wif Memolas Kita pesen tiket dulu Nah ini Dari nanti Welcome to Monas Apa katanya? Kunjungan hingga ke punca itu harganya 24 ribu Tapi kalau mau kunjungan di museumnya aja Karena di dalam ini juga ada museumnya api Jadi bukan cuma ini Ada sejarahnya Jakarta lagi Jadi itu ada harga-harga yang terterang Kita masih tunggu Artri tiket dulu guys Belum Maka punca atau dibawa aja? Maka punca Maka jumpul 5 ribu Maka jumpul 5 ribu Karena kita berdua Harganya tuh 24 ribu Kalau ke poncak Kita dewasa Jadi 24 ribu Masuk-masuk aja Masuk-masuk aja Masuk-masuk lagi Dan kita dapet Apa ini? Kartu Kartu Plaza Seratan Monas Ini kita pernah ke Monas Ternyata di dalam sini Tempatnya kayak di bandara ya Ya kan? Ini ternyata Karena sebelumnya kita belum pernah ke Monas Jadi itu tadi totalnya 75 ribu Mungkin karena sambil pembeli tadi gitu ya? Beli kaki, iya Tapi ini bagus banget sih Jadi buat oleh-oleh juga Kalau kita Yang udah tandanya udah pernah ke Monas Ini Plaza Selatan Monas nih Bank BKD Dan ini untuk Tiketnya yang untuk di-scan Nanti kita naik Ke puncaknya Ini dewasa 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 mana lagi? Ini berdua orang Dua Masuk-masuk Masuk main Masuk main Terat Iya Masuk main Nah ke atas Kemara guys Kita diusir gitu Langsung masuk yang mana? Apa? Langsung masuk ke yang mana? Gak tau Duh Ini mau Monas ya guys Kaget saya Kota dulu kaya Boleh Nah Orang-orangnya tadi mana? Terus? 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 Masuk-masuk mana? Di situ Nah ini kita lihat di depan Monasnya langsung Pusat Mungkin mau foto-foto dulu gak? Yaudah Oke kita mau foto-foto dulu guys Jadi kita akan masuk ke dalam terowongan lagi Karena di depan kita ini udah ada Monasnya Gimana bi? Panas bi Keringetan Dan ini Monasnya ada di depan kita Dan kita akan masuk ke dalam Monasnya langsung Ini udah jam sebelah Udah setengah 12 malah Ini udah panas banget Tapi abis ini kan kita ke dalam Jangan panas Dem Adem banget Apalagi tadi waktu di punca atas sana Dan disini ternyata ada patung-patung Kayak gambar-gambar Kerajaan-kerajaan gitu ya Kerajaan-kerajaan gitu Ini banyak bule-bule pada foto Nah ini kita udah masuk nih ke dalam Tidak Takkan adem Wow langsung bisa berjalan Patung Monumen Nasional guys Oh ternyata gaun Monas ya Oh ternyata gaun Monas ya Langsung bisa berjalan Monumen Patung Monas Anaknya Dia di dalam Monas ini adalah Apa sih Museumnya Jadi ini museumnya sekeliling pojok kota gitu Jadi semuanya adalah Museumnya Monas Kita bisa lihat jalan-jalan Mana? Sini aja Karena kita juga ga tau sejarahnya Monas Kita liat-liat aja kali ya Iya Keliatan kan jelas kan? Jelas tuh Agak gelap dikit sih Gimana sih liatnya? Iya Kanannya ya? Iya Wow Tuh adem ya Sini Sambil makan Mas Padang enak enak Ini mah belum puncaknya Belum Ini naik sini nih Kanannya Tuh Masuk sini guys Iya Dan itu tadi yang kita Tadi kita ada di bawah sana ya Eh mana? Sana-sana Hah? Iya Jadi disini Udah adem Ga panas sama sekali Langsung jadi kita masuk ya Sini Iya Kita antri guys Kami makan Antri tulisannya tuh puncak Kita mungkin antri dulu Kita tunggu aja nanti ya Kita sudah sampai Ski Pali Atas ya Puncak Oke akhirnya kita sudah sampai di puncak atas Atas Monas Ini kita udah di tempat yang Apa? Keris Yang tubuh yang mas-masa itu ya Di sini kita bisa lihat semua Sekeliling Jakarta Di atas sini Dari Sisi Manap Di Satu Dan di sini Ternyata ada Untung Seisi-seisi Patung Teropongan Kita bisa Bisa Mancet Semua seluruh isi kontak Semua seluruh isi kontak Semua seluruh isi kontak Di Jakarta Di Jakarta Sini Ketika di atas Ternyata angin di atas Ini Benar-benar Gincang banget Gincang banget Jadi kamu bisa lihat dari sini Bertinggi Bertinggi banget Ketik banget Ini kita udah Kira-kira ini berapa lantai ya Kalau Eh berapa lantai kan ini Ya kan itu Jadi ini Dari sisi semuanya itu kelihatan banget Sisi Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Barat Jakarta Utara Di sini bisa kelihatan semua guys Karena Monas ini adalah tempat Di tengah-tengahnya Pusatnya Monumen Indonesia Jakarta Makanya dia letaknya di Jakarta Pusat Di tengah-tengah sini Jadi kalau kalian ingin melihat tentang Jakarta Semuanya secara luas Kalian bisa langsung aja naik ke Monas Dan tiketnya itu cuma Rp24.000 Di sini kalian udah bisa sepuasnya Untuk foto-foto Video Dan melihat-lihat semua pemandangan yang ada di Jakarta ini Kalian bisa sepuasnya Di sini Tadi itu yang kita lihat Di belakang ini Memang udah rame banget ya Untuk pengunjung-pengunjungnya itu udah rame banget Apalagi yang tadi Antri tiketnya itu Untuk naik ke liftnya itu Punggungnya lama banget Lama banget Dan di sini Setiap sisi ujungnya itu ada Apa ini Teropong untuk melihat Setiap sisi-sisi Kota yang ingin kalian lihat gitu Ini tapi kalau malam Kalau malam Monas udah tutup ya Tapi Monas tadi sampai jam 4 sore ya Sampai jam 4 sore Jadi kalau kalian dateng masih jam 2 Itu masih bisa lah Tapi kalau bisa ya pagi sih Lebih enat Ya kayak kita ini Ini karena kita juga weekend Jadi rame Banyak buat orang luar Kalem-kalem Susak banget Ini di tempat ujung atasnya Monasnya itu yang buruk Tapi dengan Di siang lain Buat semuanya Ya Bangin apa kita mana? Oh iya ini Jadi kita bisa ke Bandung Tungguin aja Tungguin aja Oh itu Masjid Istiklal Oh orangnya Masjid Istiklal guys Di sini Masjid Istiklal Dan ternyata Bising juga ada lapangan-lapangan Tuh Tadi kita padahal udah takut banget ya Kalau kita takut banget Ternyata gak bisa masuk Dan akhirnya ternyata kita bisa masuk Ya mungkin nanti Waktu pas kita turun kita tinggal lihat Apa sejarah-sejarahnya museum yang si Monas ini Karena tadi kita belum lihat semua Karena tadi kita gak bisa syuting Waktu di tempat museumnya itu Karena itu gelap banget Gak ada cahaya Jadi gak bisa dilergang gitu Jadi Monas banget Jadi gak bisa Kita langsung ke atas Monasnya aja Nah jadi kan Bagi kalian yang udah sering baru ke Monas Jalan-jalan ke Jakarta tapi belum ke Monas itu Cangka-cangka Namanya belum ke Monas ya Belum ke Jakarta itu namanya Jadi kalian kalau yang orang-orang aja ke Jakarta itu wajib banget ke Monas ya Kalau kalian gak mau masuk Yang penting kalian ganteng lah Kesini Disini juga banyak banget orang luar Banyak yang ke Indonesia untuk melihat keragamannya Indonesia Atau itu ada orang bule itu sahabat saya bule itu Sahabat? Sahabat? Sahabat bule itu Sahabat? 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 Jadi kayak ginilah tuh lidahnya tuh Mas ini tapi Benda anginnya gede banget Gede banget Terbang Terbang Di atasnya gini Tugu emas Tugu emas Tugu emas 24 karam Iya katanya Tapi itu katanya Kenianya wajib gak cuman Situ bi Situ bi Jadi kalau disini juga kalian bisa ngeliat Semua gedung-gedungnya Apa ya Gedung proses-proses tempat kerjanya Di Jakarta ya Dari gedung entertainment Semuanya keliatan MNC Ya itu ada MNC Victor Ada MNC Gak bawa e-cam ya Gak bawa e-cam Gak bawa e-cam Cembung ya Ya kan Dan disini kalau suara itu Bukan karena MNC itu tempat buat olahraga juga Jadi suara itu pada olahraga Lari Disini juga ada tempat Ya oke mungkin kita mau foto-foto dulu Nanti kita lanjutin syutingnya Kalau pas udah turun Dan kalau kita mau kemana lagi Ikutin terus videonya Kita mau foto-foto dulu ya Oke see you Ya oke guys Mungkin cukup sekian aja Vlog dari kita Yang udah jalan-jalan Keliling jalan-jalan Monas Karena kita ini Sebenernya masih di Monas sih Temen ini masih di Pertengahannya Monas ya Kita masih di atas Tapi udah mungkin cukup sekian aja Vlog kali ini Karena kita udah jalan-jalan Sekeliling Monasnya juga Udah masuk dari bawah Sampai ke ujung Nono Sampai sana Mungkin cukup sekian aja Buat kalian semua Terima kasih yang udah nonton Sampai selesai Jangan lupa like Comment Dan subscribe See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh